Atmosfer planet kita sangat penting, sulit menaksir signifikansinya. Atmosfer menyediakan oksigen, memungkinkan kehidupan di bumi, menjadi pelindung dari radiasi kosmik yang berbahaya. Ia dapat menangani bahkan asteroid kecil. Mustahil membayangkan bagaimana kita bisa bertahan hidup tanpanya. Tapi saya memutuskan untuk mencobanya. Jadi, katakanlah alam semesta rusak. Atmosfer menghilang selama 5 detik. Apa yang akan terjadi? Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda perubahan apa yang akan dialami planet ini tanpa atmosfer dan oksigen. Sebuah spoiler kecil, jangan berpikir sejenak bahwa ini bisa terjadi tanpa konsekuensi. Laut yang mendidih, bangunan yang hancur, kepunahan burung dan hewan. Bayangkan sebuah film bencana. Ini akan menjadi lebih buruk. Pertama, mari kita definisikan apa itu atmosfer. Ini adalah selubung gas planet ini. Ini terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda dalam kepadatan dan sifat. Sejarah atmosfera dimulai sejak lama. Awalnya, ini hanya gas ringan yang ditangkap dari ruang antara planet. Aktivitas vulkanik. Reaksi kimia. Radiasi ultraviolet dan faktor lainnya secara bertahap mengubah atmosfer. Mereka membawanya ke keadaan sekarang. Adalah fakta. Bumi tanpa atmosfer adalah skenario yang realistis. Ini bisa terjadi sebagai akibat dari dampak kuat dari meteorit. Molekul gas akan mendapatkan kecepatan yang cukup untuk bergerak melampaui tarikan gravitasi planet. Dan, sebagian atmosfer akan meledak ke luar angkasa. Untuk memahami betapa pentingnya planet ini. Lihat saja Mars. Ia kehilangan sebagian besar atmosfernya sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Hanya lapisan tipis yang tersisa. Dan karena itu, Mars bukanlah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Di bumi juga, ada contoh penghancuran sebagian atmosfer. Lubang ozon. Ini adalah area lemah konsentrasi ozon di lapisan ozon. Tetapi, bahkan perubahan atmosfer ini memiliki konsekuensi serius. Aliran radiasi matahari ultraviolet meningkat yang mengarah pada perkembangan kanker. Belum lagi dampak negatifnya terhadap satwa liar dan domestik. Tanaman pangan dan lingkungan pada umumnya. Tapi apa yang terjadi jika itu bukan hanya lubang ozon? Katakanlah di suatu tempat ada saklar-saklar besar untuk mengendalikan atmosfer. Dan sekarang sudah dimatikan selama 5 detik. Pertama-tama, suasana akan jadi sangat sunyi. Media elastis diperlukan untuk perambatan gelombang suara. Tanpa atmosfer, gelombang tidak akan punya tempat untuk bergerak. Itu sebabnya, Anda tidak dapat mendengar apapun saat berada di luar angkasa. Dalam kondisi seperti itu, Anda akan dapat merasakan getaran dari kerak bumi. Tetapi tidak lebih. Jika Anda baru saja mengagumi langit merah muda saat matahari terbenam, Anda sekarang bisa melupakannya. Langit tidak akan lagi memiliki nuansa selain hitam. Untuk mengubah warna, Anda membutuhkan atmosfer. Sinar matahari dicurahkan melalui itu. Dan tanpa atmosfer, tidak akan ada lagi langit biru. Ingat gambar yang diambil di permukaan bulan? Seperti itulah tampilannya. Tapi langit dan keheningan adalah masalah kita yang paling kecil. Segala sesuatu yang ada di udara pada saat penutupan atmosfer akan jatuh ke tanah. Dan maksud saya, secara harfiah, semuanya burung, pesawat, bahkan serangga. Tanpa udara, mereka tidak akan bisa terbang. Jika sebuah meteor menghantam bumi pada saat ini, tidak ada yang akan menghentikannya. Apakah menurut Anda ini terdengar seperti kiamat? Benar, semua mesin pembakaran internal akan mati. Lautan, danau, dan sungai juga akan mulai bertingkah aneh. Tanpa atmosfer, titik didih air akan turun secara signifikan. Artinya, semua air di bumi akan langsung mendidih, yaitu sekitar 71% dari planet ini. Sementara planet ini mendidih, mari kita lihat apakah kita bisa bertahan hidup di atasnya. Ya, itu akan sulit. Tanpa atmosfer, semua kehidupan di bumi akan berada dalam ruang hampa. Beberapa makhluk bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Misalnya, tardigrade. Tetapi bagi sebagian besar makhluk hidup, bahkan 5 detik dalam ruang hampa akan menjadi siksaan yang mematikan. Bisakah Anda bayangkan air liur mendidih di mulut Anda? Hal terpenting dalam situasi ini adalah tidak menahan nafas. Tentu saja, ketika Anda kehabisan udara, itulah yang ingin Anda lakukan. Menahan nafas akan menyebabkan paru-paru Anda meledak, dan menyebabkan kematian yang cepat dan sangat menyakitkan. Jika Anda mengembuskan nafas, Anda akan tetap hidup selama sekitar 90 detik. Namun, dalam 15 detik, Anda akan kehilangan kesadaran. Tapi ini tidak terlalu penting, karena atmosfer akan hilang hanya dalam 5 detik. Jadi, Anda akan segera sadar. Masalah serius lainnya adalah sinar matahari. Atmosfer bumi melindungi kita dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Tanpa perisai seperti itu, tabir surya tidak akan menyelamatkan Anda. Anda mungkin tidak mendapatkan luka bakar yang fatal dalam 5 detik. Kecil kemungkinan, Anda akan tetap sehat. Satu-satunya cara untuk menghindari bahaya adalah dengan tetap berada di sisi gelap bumi selama waktu ini. Tapi 5 detik akan lewat. Ketika atmosfer kembali, planet ini tidak akan sama lagi. Seiring waktu, kehidupan di dalamnya bisa menjadi lebih baik. Tapi bagaimana jika atmosfer menghilang selamanya? Mari kita kembali ke titik di mana lautan dan samudera mendidih. Air tidak akan mendidih sepenuhnya. Bahkan jika atmosfer menghilang untuk waktu yang lama, konsekuensinya akan berbeda. Uap akan cukup untuk menghentikan perebusan. Dan semua yang tersisa akan membeku. Akan menjadi sangat dingin. Sekitar minus 18 derajat Celsius. Atau 0 derajat Fahrenheit. Uap air dari lautan akan bertindak sebagai gas rumah kaca yang secara bertahap meningkatkan suhu. Seiring waktu, ini akan menyebabkan efek rumah kaca yang meraja lela. Pada gilirannya, akan membuat planet kita lebih mirip Venus daripada Mars. Organisme yang membutuhkan udara untuk bernafas akan mati. Tumbuhan dan hewan darat akan mati. Ikan akan mati. Sebagian besar organisme akuatik juga akan mati. Namun, beberapa bakteri akan bertahan. Jadi, kehilangan atmosfer tidak akan membunuh semua kehidupan di bumi. Bagaimana dengan orang? Seperti yang saya katakan, jika Anda tidak menahan nafas, Anda bisa tetap sadar selama sekitar 15 detik. Bahkan, jika Anda memiliki masker oksigen yang berguna, itu sama sekali tidak berguna. Saat bernafas, tubuh Anda menggunakan perbedaan tekanan antara udara di paru-paru dan udara di luar. Tanpa tekanan atmosfer, Anda tidak akan bisa mengambil sekali tarikan nafas pun. Anda bisa bertahan hidup tanpa atmosfer, tetapi Anda harus mempersiapkan ini terlebih dahulu. Misalnya, Anda dapat membangun kubah terlindung radiasi di permukaan bumi, atau membuat kubah di bawah air. Semua ini akan membantu Anda melindungi diri dari radiasi kosmik yang berbahaya, dan belajar bertahan hidup di bawah kondisi baru. Sementara itu, gunung berapi dan sumber panas bumi akan mengeluarkan karbon dioksida. Radiasi ultraviolet akan membantu membentuk oksigen. Bersama-sama, semua ini secara bertahap akan menciptakan atmosfer baru. Ini akan mengandung lebih sedikit nitrogen. Kuantitasnya hanya bisa diisi ulang oleh dampak meteor. Bagaimanapun, itu akan memakan waktu jutaan tahun. Bagaimana jika seluruh atmosfer tidak menghilang, tapi hanya oksigen dengan sendirinya sebagai unsur kimia, ternyata konsekuensinya bisa jauh lebih buruk daripada yang sudah saya jelaskan. Bahkan jika planet ini hanya ada selama 5 detik tanpanya, hampir setiap benda yang kita gunakan sehari-hari akan berubah menjadi debu. Oksigen merupakan bagian penting dari senyawa lain. Seperti air, kuarsa, dan ozon. Umat manusia akan kehilangan mobil, jalan, rumah, dan bahkan pakaian. Anda juga bisa mengucapkan selamat tinggal pada setiap bangunan beton di planet ini. Adalah fakta bahwa oksigen merupakan komponen pengikat penting dalam beton. Ozon akan hilang dan bersamaan dengan itu lapisan ozon. Matahari akan mulai menggoreng bumi tanpa oksigen. Semua air akan menjadi gas dan kemudian menguap ke angkasa. Bahkan kerak bumi akan melihat ujungnya karena mengandung sekitar 47% oksigen. Tetapi Anda tidak perlu menyaksikan kiamat ini. Sel kita yang banyak mengandung air juga akan berubah menjadi gas dan menguap. Makhluk manusia itu sendiri akan menjadi debu. 75% dari materi yang kita buat akan rusak. Hanya sisa nitrogen, karbon, dan fosfor yang akan tersisa. Mungkin Thanos dari Marvel. Baru saja menghilangkan semua oksigen di dalam diri setiap orang. Efeknya akan mirip dengan ini. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda belum melakukannya. Klik bell untuk menerima pemberitahuan tepat waktu tentang rilis video baru yang menarik yang menunggu Anda di depan. Terima kasih.